Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pengemar sinetron takdir cinta yang kupilih Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi tembaru Mengenai ulasan dan juga prediksi Alu cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang pasti akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya seperti yang kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Ketika Miss Novia dan juga Jeffrey yang sedang berada di rumah sakit Saat itu setelah dokter A ini memeriksa kondisi Novia Semuanya memang baik hingga pada akhirnya Novia pun diperbolehkan pulang Saat itu Novia dan juga Jeffrey pun sangat bahagia ya kawan-kawan Karena pada akhirnya Novia dalam keadaan sehat Karena pada akhirnya Novia dalam keadaan baik-baik saja Ya saat itu mereka pun bersiap-siap untuk pulang Dan Jeffrey pun akan mengantarkan Novia pulang ke rumah Saat itu pastinya pun Novia disambung dengan baik Kesehatan tangan hangat oleh Pak Srauf dan juga Mama Esti Ya mereka benar-benar menjaga Novia Mereka pastinya akan benar-benar lebih memperhatikan Novia lagi Dan yang pastinya menjauhkan dari masalah-masalah Yang bisa membuat Novia terbebani akan sebuah permasalahan Yang pada akhirnya di sisi lain dimana ketika Miss Novia bersama dengan Jeffrey Yang sebelumnya mereka dihadapkan dengan masalah Arjuna Kali ini mungkin Arjuna pun juga tidak akan tinggal diam lagi Ya mestinya akan merencanakan suatu hal Karena melihat perubahan sikap Jeffrey yang lebih-lebih vulgar lagi Lebih ya tidak mau meneliti permintaan dari Arjuna Karena setelah Miss Novia yang memang dikatakan Jeffrey Membuat Jeffrey benar-benar berubah menurut Arjuna Padahal Arjuna lah yang selalu egois Yang selalu mengutamakan kepentingannya sendiri Dengan mengorbankan perasaan dan juga kebahagiaan Jeffrey Sebagai anaknya Dan tidak hanya itu pula lantas Bagaimana kah nanti ketika Jeffrey tetap bersikukur Untuk tetap tinggal di apartemen Dan tetap memperjuangkan cintanya bersama dengan Novia Apakah Arjuna ini akan lebih nekat lagi? Ya mungkin bisa jadi ya kawan-kawan Namun yang masih menjadi pertanyaan Dengan hal apakah membuat Pak Arjuna benar-benar tunduk? Akankah dengan membongkar Identitas 18 tahun yang lalu? Ya karena bagaimanapun juga reputasinya Kan benar-benar hancur Jika terbukti beberapa rahasia muncul ya kawan-kawan Rahasia terbongkar Salah satunya adalah rahasia Rion Ronin Dengan Miranti Yang dimana Kinaran adalah cucu dari keluarga Wardana Sedangkan Jeffrey adalah orang yang telah menawarkan Novia Hingga menyebabkan ayah kandung Novia ini meninggal dunia Nah sebelum lagi diolong Langkah baiknya klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua Untuk menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Ya tidak hanya itu pula di adegan lain ketika Pak Arjuna Yang saat ini memang berselisih Tidak hanya dengan Jeffrey saja Namun juga berselisih dengan Mama Astrid Dan juga Brian ya kawan-kawan Ya Mama Astrid yang tidak mendukung keputusan dari Arjuna Ya tapi mendukung keputusan dari Jeffrey Karena ia tidak mau Jika nasib jadi nantinya Sama dengan nasib Ronnie Dan mudah-mudahan saja Ya kali ini Jeffrey tetap memperjuangkan cintanya kepada Novia Untuk urusan bagaimanakah nantinya Novia marah atau ketidak Selain 18 tahun yang lalu terbongkar Itu pun masih menjadi Ya belakangan ya kawan-kawan Yang terpenting adalah Ketika nanti Novia benar-benar percaya kepada Jeffrey Bahwa ia makan semua pun Bukan karena sengaja Ia makan semua tanpa kesengajaan Dan yang masih dilakukan oleh Jeffrey selama ini Ia sudah berusaha untuk menembus rasa bersalahnya Atas kejadian yang menimpa kepada Novia Ia berusaha menjadi sosok pahlawan Ia berusaha menjadi sosok yang selalu melindungi Novia Sebagai pengganti ayah kandungnya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru Mengenai ulasan dan juga prediksi Alhamdulillah sinetron Takdir cinta yang kupilih Terima kasih yang sudah bergabung Dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai Dan bagi yang belum mengikuti tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih dan mohon maaf Bila kata ada salahan kata Akhiru kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton